Hai rambut lurus kaku dan susah diatur adalah salah satu tantangan bagi tukang cukur di sini kita harus menyesuaikan mode rambut dengan keinginan customer Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Denny rumbara video kali ini saya akan memberikan tutorial potong rambut untuk tipikal rambut yang susah diatur buat teman-teman ya jadi di sini bisa kita lihat tipikal rambutnya seperti ini jadi bener-bener dikebelakangin nggak bisa gitu kan di Saipat harus harus pakai produk terus jadi ini mintanya dia eh jarang pakai produk rambut ya karena dia outdoor maksudnya aktivitasnya di luar ya maksudnya jarang pakai produk rambut nggak suka pakai minyak rambut juga maksudnya pokoknya intinya pingin dibuat gaya rambut yang nyaman buat sehari-hari dan aktivitas di luar ruangan ya Oke kita analisa rambutnya yang pertama di sini saya enggak kasih parting dan enggak dibasahin rambutnya sengaja ya karena kenapa kalau misalnya akan dibasahin nanti akan cenderung berbeda hasilnya tapi tergantung juga sih kadang-kadang sih dibasahin atau enggak tapi untuk tipikal rambut ini saya sengaja enggak dibasahin jadi langsung eksekusi pakai kom nomor tiga di sini ya jadi rencananya saya akan bikin potongan paper di sini agak sedikit temple cuman atasnya akan di sedikit dibuat potongan crop ya teman-teman nanti bisa lihat seperti apa hasilnya jadi kita ikutin prosesnya sambil kita sharing-sharing sambil kita ngobrol-ngobrol biar teman-teman bisa sedikit paham juga di sini ya Oke teman-teman nah ini bagian belakangnya udah kita kasih kom nomor tiga di sini ya jadi agak distrait ke atas agak lurus jadi ditahan sama sisir seperti biasa jadi teman-teman boleh untuk memberi mengikuti teknik ini untuk tipikal rambut yang seperti ini ya jadi kadang-kadang kita di di tempat cukur atau di berbesar tuh banyak menemukan tipe-tipe modip tipe-tipe modi rambut seperti ini ya jadi susah-susah gampang sebenarnya ya jadi teman-teman harus bisa untuk menyesuaikan modi rambut dengan profesinya dia terus lagi modi rambut dengan ya karakternya dia seperti apa atau misalnya dia pakai produk rambut apa enggak nah disini disini juga ada permasalahan yang kedua disini teman-teman bisa lihat ini jadi kepalanya eh kepalanya agak ke dalam ya di sini agak ke dalam jadi bener-bener saya dikasih temple teper disini modelnya jadi bagian pinggirnya dia agak kedalam kepalanya ya jadi bener-bener harus disesuaikan banget nah makanya bagian pinggir saya enggak kasih terlalu tipisnya bagian tipisnya saya kasih di bagian belakang dan bagian cambang atau bagian dekat telinga aja ya Nah untuk tutorial temple teper saya udah bikin di beberapa video saya sebelumnya jadi teman-teman bisa untuk melihat lagi detailnya karena disini adalah juga eh potongannya juga enggak terlalu mendetail banget ya jadi saya udah kasih tutorial tempo tepernya di video-video saya sebelumnya Oke nah disini kita lanjut ke tutorial selanjutnya disini saya pakai kom 1.5 open teman-teman ya jadi untuk mengurai bagian-bagian yang gelap di sini ya jadi eh dari setengah tadi setiga terus lagi ke maju ke kom setengah terus lagi ke satu setengah open disini yang dalam persetujuan untuk mengurai bagian-bagian hitam dan untuk penyambungan gradasi temen-temen ya Oke kalau misalnya ada pertanyaan seputar rating tutorial teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya oke ya simpok sambil kita lanjut ke tutorialnya buat teman-teman yang sekarang mencari alat potong rambut yang recommended 100% original dan dijamin keawetannya gitu ya karena produknya original teman-teman bisa langsung klik link di deskripsi karena saya udah cantumkan di deskripsinya teman-teman teman-teman boleh untuk membeli produk-produk alat cukur rambut termasuk mesin cukur trimmer gitu kan sisir kip terus lagi kursi juga ada di sana cermin dan segala sesuatu atau segala alat potong rambut di sana teman-teman bisa untuk eh membeli di link yang sudah saya sediakan di deskripsi teman-teman jadi seperti itu ya langsung order aja langsung gasken karena nanti Bobang kurir akan langsung nantar sampai ke rumah kayak gitu Oke kita lanjut di sini kita lanjut ke satu setengah Open di sini oke sorry satu Open untuk mengurai bagian yang gelap penyambungannya udah gradasinya udah mulai kelihatan teman-teman bisa lihat disini nah disini kita mainkan tuasnya juga disini dari satu Open ke satu close gitu kan jadi bener-bener harus penyambungan gradasi disini Bang kenapa bagian pinggirnya agak sedikit gelap nah yang tadi saya bilang bagian pinggirnya agak kelihatan bagian pinggirnya akan ke dalam ya jadi kelihatan agak hitam kalau misalnya kita dikejarin ke dalam nanti akan kelihatan apa ke dalam banget gitu kan potongannya jadi nggak square lagi ya kayak gitu jadi pasti ada bagian-bagian yang hitam jadi menghitam lebih dari sekitarnya jadi kalau misalnya bagian yang gradasinya udah sempurna karena kebentuk kepalanya yang agak ke dalam jadi otomatis kita akan menutupinya dengan rambut ya jadi kita potongan menyesuaikannya teman-teman bisa lihat nih jadi kemiringannya udah bener-bener square banget meskipun ada bagian yang hitam jadi nggak masalah gitu kan kecuali kalau misalnya teman-teman akan memberikan potongan-potongan yang tipis bisa juga next step kita masuk ke trim lain disini kita kasih lekukan di bagian cambang bagian depan ya trim lain lekukannya nah tips dari saya adalah seperti ini ya jadi teman-teman boleh nanti dia tadi biasanya saya kasih di awal trim lainnya tapi untuk kali ini karena nggak terlalu tipis juga bisa untuk memberikan trim lainnya di setelah akhir ya di sini ya ya teman-teman bisa untuk memberikan trim lain di akhir eh step gitu ya jadi bagian terakhir setelah kita gradasinya udah nyambung teman-teman bisa kasih termen di akhir seperti ini Bang perlu dikasih razor nggak nah kalau misalnya yang dibutuhkan boleh dikasih razor tapi kalau sekiranya teman-teman udah nyaman atau misalnya udah bersih dengan trimmer boleh juga hanya pakai trimmer aja nggak masalah karena ada tipikal orang yang alergi sama razor karena mungkin trauma pernah luka atau gimana nggak masalah ya jadi dengan trimmer sebenarnya udah cukup next step sekarang kita masuk ke opercom opercom disini adalah untuk merapikan merapikan bagian rambut merapikan bagian rambut yang keluar-keluar disini ya jadi kurang rapi yang udah keluar disini jadi teman-teman bisa rapikan dengan eh opercom dengan sisir yang besar disini ya teman-teman bisa merapikannya langsung oke udah kelihatan gradasinya disini udah sambungannya udah udah kelihatan jadi tersebut sambil selang selangan selingannya teman-teman bersihkan juga bagiannya jangan lupa next step sekarang kita lanjut ke proses selanjutnya kita turunin kursinya kita langsung ke proses selanjutnya temen-temen ya kita basahin rambutnya nah sekarang baru dibasahin baru dibasahin disini ya oke ini mah proses trapping disini nah sekarang kita akan bikin crop bagian jadi supaya eh si rambutnya kan dia kalau misalnya ke belakang nggak bisa ke pinggir juga si Prince Pony bisa juga tapi lebih rekomendasi karena dia minta pendek tapi jangan terlalu pendek disini jadi kita akan bikin potongan crop cuman nggak terlalu pendek cropnya ya ya kita lihat dulu seperti ini ya kayak kita bagi kedepanin dulu kita bagi tiga rambutnya seperti biasa kita potong mulai dari bagian tengah nah dari bagian tengah langsung ke depan kita potong lagi seperti ini ya jadi mengikuti dari belakang sampai ke depan sisanya nanti tinggal mengikuti dari kiri ke kanan dari kanan dulu atau dari kiri dulu boleh dan mengambil patokan dari yang tengah gitu untuk tutorial trapping trapping saya udah eh buat juga video-video sebelumnya saya udah udah saya buat beberapa video trapping buat temen-temen yang sekiranya pengen detail banget untuk belajar boleh karena saya kebetulan buka privat juga kursus disini buat temen-temen yang berminat datang boleh langsung jadi untuk tempat tinggal saya udah sediakan untuk tempat tinggal saya disediakan untuk eh pembelajaran jadi saya memberikan metode khusus buat temen-temen meskipun pemula jadi saya pastikan temen-temen bisa langsung bisa nyukur gitu ya jadi karena saya metode khusus kurikulum khusus buat temen-temen yang pemula sekalipun yang belum pernah pegang mesin bisa juga untuk mengikuti khusus pripat bareng saya dan di rumah oke gitu ya Oke seperti ini jadi hasilnya udah mulai kelihatan juga bagian kiri sekarang maju ke bagian kanan prosesnya hampir sama jadi temen-temen tinggal mengikuti aja sebenarnya kalau bisa teman-teman bisa menangkap dengan mengikuti video-video saya dari awal jadi saya udah lengkap banget dikasih tutorial ya teman-teman bisa langsung praktekkan langsung di rumah ya karena ini adalah metode-metode khusus yang eh saya sampaikan juga di kursus cuman enggak terlalu mendetail banget tapi kalau saya teman-teman kursus saya akan kasih tips-tips khusus buat teman-teman supaya bisa lebih cepat untuk menguasai teknik cukur ya jadi intinya kalau misalnya teknik cukur tuh seperti kita belajar rumus matematika ya jadi kembangan dari rumus ada beberapa alternatif ya jadi teman-teman enggak usah pusing-pusing belajar berbagai banyak model karena intinya tetap sama jadi belajarnya cukup rumus intinya aja nanti teman-teman akan bisa sendiri dengan mengikuti eh perkembangan-perkembangan di teman-teman tinggal inovasi dan modifikasi sendiri modelnya Oke udah kelihatan di sini ya jadi pola cropnya udah kelihatan di sini nah disini hasilnya ya jadi kedepannya jatuhannya natural karena potongannya kita tarik dari belakang sampai ke depan jadi enggak enggak berbentuk aku banget ponenya ya jadi lagi bener-bener natural banget nih temen-temen bisa kelihatan nih jadi enggak kaku jadi jatuhannya natural hasilnya simpel teman-teman juga enggak perlu untuk ribet ribet styling apalagi di kebelakangin ya kalau tipik rambut kayak gini yang memang idealnya kedepan sih ya ideanya kedepan jadi teman-teman bisa langsung untuk tanpa sisiran pun ini bisa aman ya tanpa produk ini bisa aman jadi ini adalah salah satu alternatif gaya rambut buat temen-temen yang susah diatur buat rambutnya yang konsumsi apa customer yang susah diatur rambutnya jadi kita kasih edukasi kasih pemahaman bahwa disini modelnya kita yang menentukan buat kenyamanan dia sendiri gitu ya kecuali komisien dia ada permintaan Oke cukup untuk video kali ini sampai jumpa di video dan di rumah tutorial selanjutnya salam sejahtera hayu kaskun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai